Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Arief Angan Kalau menurut saya teman Ini pengalaman saya teman Dipikir-pikir itu Kalau saya itu lebih baik Beternak bebek petelur teman Karena apa teman bebek petelur itu Bebek petelur itu Setiap harinya itu untuk biaya operasional Biaya operasional Dan keunggulan lainnya teman Kalau bebek petelur itu Untuk menjual telurnya itu sangat gampang sekali teman Jadi di kampung-kampung itu Banyak peminatnya namanya telur bebek teman Jadi telur bebek itu Sangat banyak peminatnya Jadi kalau saya Ternak bebek petelur Karena Daya jual telurnya itu Banyak sekali Peminatnya teman Dan untuk daya tahan tumbuhnya bebeknya itu sendiri Juga sangat baik sekali teman Jadi tidak terlalu rentan Kalau bebek petelur itu teman Jadi dia Sangat kuat ya kan Kalau belum dikatakan lebih sehat Dari pada bebek petelur teman Jadi dulu itu saya pernah teman Di sini tuh dulunya Sama bebek petelur teman Jadi bebek petelur itu Aduh Sangat rentan sekali teman Banyak yang mati Terus Setelah panen Itu gak ada pengepunya ya kan Terus Habis itu Biaya pakannya itu banyak teman Jadi itu kita harus meragoh kocek ya Cukup lumayan lah ya Setiap harinya Gak ada masukan ya kan Masukannya kan setelah dua bulan Balu dijual teman Jadi itu ada uang Ya memang kadangnya seperti itu teman Memang di sawah ya kan Di sawah Dulu disini Saya cekat disini ada bebek yang Berdaging Yang disini dulu Petelurnya disini Tapi sekarang sudah saya bongkar ya kan Yang petelurnya Tidak disini lagi Ya kan seperti itu Jadi untuk bebek pedaging itu sendiri teman Kita tuh biaya operasionalnya itu ya Memang bener-bener kita harus Pakai kocek dulu teman Jadi Ibaratnya tuh kita loteri ya kan Seperti undian lah Syukur-syukur kalau pas panen itu Mahal Kalau murah Ya kan Terus Seperti saya ini pengalaman saya Dulu Waktu Ternak bebek Pedaging Itu saya beli DUD kira-kira 200 ekoran teman 200 ekor Banyak yang mati Setelah itu Dan setelah dipanen Bebek saya itu juga Mencari pengepulnya itu susah Kalau dibat saya teman Jarang pengepulnya Jadi Kalau bebek Pedaging itu Kira-kira umur 2 bulan Itu jarang peminatnya teman Orang-orang di sekitar saya itu Lebih suka yang bebek Afir atau BS teman Jadi Sangat sulit sekali Kalau dibat saya Kalau Jadi Menurut saya teman Jika teman-teman ingin Usaha bebek Pedaging Itu Harus mencari Pertama yaitu Penyetok DUD Sekaligus Dia itu mau menampung Hasil penenang kita teman Jadi kita Pada saat penjualan itu Kita tidak repot Mencari Pembeli ya kan Jadi kita tidak pusing Coba kalau Seperti saya yang dulu Cuma beli DUD Yang penjual DUD Tidak mau mengambil Bebeknya sudah Mulai panen Tidak ada yang beli Itu kan repot sekali Terus saya Habis itu Saya obrel Ke penjual di pasar Itu harganya Sangat murah Sekali teman Jadi Boleh dikatakan Saya rugi sekali Kalau Beternak Bebek Pedaging teman Karena untuk Biaya operasionalnya Sudah tidak nutup sekali Kita sudah Mengeluarkan kocek Menunggu selama 2 bulan Lebih lah Itu pada saat panen Malah tidak dapat apa-apa Itu kalau Menurut pengalaman saya Tapi kan Setiap orang Mempunyai keahlian Sendiri-sendiri Tapi kalau saya pribadi Saya lebih baik Ternak Bebek Petelur teman Karena apa Untuk biaya operasionalnya Kita tidak akan Pusing ya kan Setiap hari Bebek Ibaratnya menggaji kita Jadi Telur bebeknya itu Kita belikan empakan Jadi setiap hari itu Ada uang Operasional Untuk pembelian Kakaknya itu sendiri Beda Beda sama Bebek Pedaging Beda sama Bebek Pedaging Kita harus Ngeluarin duit dulu Kurang lebih 2 bulanan Iya kalau untung Kalau rugi Seperti itu Jadi kalau saya itu Dulu Banyak ruginya sih Ternak Bebek Pedaging Jadi saya Sekarang kapok Saya lebih baik Ternak Bebek Petelur Yang Nyata Setiap harinya Menghasilkan Telur Atau upah Untuk bisa Biaya operasional Teman Itu menurut Pengalaman saya Teman Mungkin Kalau teman-teman Mempunyai keahlian Beternak Bebek Pedaging Itu ya Enggak masalah Yang penting Ada pengepul Ada pengepulnya Ada pengepulnya Itu kan Sangat bagus Sekali Beda Di tempat saya Mencari Pengepul Bebek Pedaging itu Susah sekali Jadi saya Lebih baik Bebek yang Petelur Jadi setiap Penusaha Bebek itu Menyai Ciri hasilnya Masing-masing Tergantung Kita Kreativitas kita Pilih yang mana Teman Oke teman Kalau menurut saya Kan ya Bebek Ketelur Saya lebih suka Teman Jadi lebih mudah Masalahnya Harga jual Telur itu Sangat gampang Juga banyak Peminatnya teman Mungkin itu aja Teman Sharing-sharing Yang dapat saya Berikan Pengalaman saya Tentang Berternak Bebek Teman Oke Saya Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh